Intro Pelaku pencuri motor di Ciduksat Reskrim Polres Sukabumi Inovasi Polres Palopo dalam mereduksi aksi balap liar Polres Milika lakukan penghijauan di Pulau Pariri Selamat pagi Pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 25 Oktober 2023 Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya Intro Seorang disabilitas berinisial MH menjadi korban penganiayaan dan perampasan Dikunjungi Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno Dan Ketua Bayangkari Cabang Pematang Siantar Nyonya Sandra Yogen Kunjungan ini untuk melihat kondisi MH pasca peristiwa yang dialaminya Intro Di rumah salah seorang warga Marga Pardede di Jalan Musyawara, Kecamatan Siantar Utara Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno Beserta Ketua Bayangkari Cabang Pematang Siantar Nyonya Sandra Yogen Menemui MH, seorang warga penyandang disabilitas yang menjadi korban penganiayaan dan pencurian yang viral di media sosial Dengan suasana santai, AKBP Yogen Heros Baruno dan rombongan berbincang santai dengan MH serta keluarga Kedatangan AKBP Yogen Heros Baruno beserta rombongan untuk melihat kondisi MH pasca peristiwa yang dialaminya Pada kunjungan ini, Kapolres Pematang Siantar juga memberikan tali asih kepada Maradu Hutapaya Sebagai wujud kepedulian Polres Pematang Siantar kepada warganya Pada Minggu 22 Oktober 2023, MH menjadi korban penganiayaan dan pencurian saat sedang berada di depan toko roti ganda Video penganiayaan ini viral di media sosial Tak butuh waktu lama, jajaran saat reskrim Polres Pematang Siantar berhasil mengamankan kedua pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap MH Kini kedua tersangka diamankan di Polres Pematang Siantar untuk menjalani proses hukum Tim Humas Polres Pematang Siantar melaporkan untuk Polri TV Polres Sukabumi menggelar konferensi pers tindak pidana pencurian Dengan pemberatan atau curat kendaraan bermotor jenis sepeda motor Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi di halaman rumah korban Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang memimpin konferensi pers ini mengatakan Kasus pencurian ini melibatkan seorang tersangka yang telah ditangkap pada tanggal 13 Oktober lalu Inisial tersangka adalah E Tersangka E menggunakan modus operandi merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci palsu Dan membawa serta menguasai sepeda motor korban Kejadian bermula pada bulan Juni 2022 Ketika pelaku nekat mencuri sepeda motor di rumah korban di Kampung Ciraten Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Belut, Kabupaten Sukabumi Pelaku E pertama-tama mengecek keadaan di sekitar rumah korban Dan menemukan beberapa sepeda motor terparkir Pada 13 Oktober 2023, E berhasil ditangkap di Kampung Ciraten Ini menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan pengukaman perkara Didapatkan suatu fakta bahwa ternyata pelaku ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa Yaitu mencoba melakukan pencurian di wilayah Kampung Ciraten Desa Sumberjaya, Galbulun Dari hasil pendalaman, ternyata pelaku ini pada tahun 2022 melakukan pencurian dengan pemberatan Satu unit kendaraan bermotor milik warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Belut, Kabupaten Sukabumi Modus operandinya adalah korban yang pada saat itu pekerjaannya adalah penyadap kelapa Memarkirkan kendaraannya pada malam hari di pinggiran kebun kelapa Kemudian pelaku yang memang sengaja mencari sasaran lokasi tersebut Melihat motor yang terparkir di pinggir Kemudian menggunakan kunci modifikasi, kunci T, buka paksa Kunci daripada kendaraan bermotor tersebut Dan berhasil mengamankan motor Satu unit motor setelah diambil Selama periode satu tahun ini digunakan oleh pelaku sukan aktivitas-aktivitasnya Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ketiga KUH pidana Yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup Ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara Tim Humas para Sukabuni melaporkan untuk PORI TV Pemirsa, tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali Pemirsa, tetaplah bersama kami Pemirsa, tetaplah bersama kami Pemirsa, tetaplah bersama kami Pemirsa, tetaplah bersama kami